Intro Ya sekarang saya ke Mas Astrio, ini kan kesempatan terakhir meyakinkan hati masyarakat untuk memilih 02. Masa gak mau menyerang gitu, atau kan jangan-jangan ini punya strategi khusus ini, di terakhir ini terginas atau bagaimana? Iya saya rasa strategi khususnya balik lagi itu adalah program-program dan gagasan-gagasan yang relevan terhadap tantangan-tantangan yang sedang kita harapin. hadapi hari ini. Kalau kita berbicara dalam kerangka besar kesejahteraan sosial, maka kita juga berbicara akses-akses mendasar yang memang sudah menjadi hak daripada seluruh warga negara Indonesia. Kita berbicara hak terhadap pangan, terhadap edukasi, terhadap kesehatan, terhadap perumahan, terhadap pekerjaan yang layak juga. Maka daripada itu dalam kerangka besar tersebut Pak Prabowo akan meyakinkan masyarakat bahwa memang dalam rangka menuju Indonesia Mas 2045, kita harus memperbaiki, kita harus melanjutkan fondasi-fondasi yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dengan melalui dua hal. Yang pertama adalah memperkuat kemampuan keuangan negara, penerimaan negara dalam hal ini untuk memperbesar penerimaan pajak kita terutama teks rasio. Lalu yang kedua adalah menggaungkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat grassroot. Salah satunya adalah program makan siang dan susu gratis yang sudah sejak lama digaungkan oleh Pak Prabowo. Oke, nah sekarang saya mungkin ke Mas BK juga. Apakah di debat terakhir nanti memang lebih kepada penguasaan panggung, gaya yang memikat, atau ini balik lagi? Kuat-kuatan data atau seperti apa? Ya, saya sebagai pembuka, saya mengibaratkan debat itu kayak sepak bola. Ada tiga taktik yang sering dimainkan oleh pelatih. Katenasio, itu bertahan total. Yang kedua tiki taka, ini otak-atik, 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 terus gol. Atau yang ketiga, total football. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Nah, itu akan ditentukan besok. Tetapi yang jelas, Mas Ganjar sudah siap dengan data. Itu yang pertama. Karena data apa saja ya, tentu saja data terkait dengan topik. Mau pendidikan, mau kesehatan, kesejahteraan sosial, sampai kebudayaan sudah siap. Karena bukan hanya, saya kira Mas Ganjar itu bukan hanya gubernur, tapi dia juga pelaku aktif untuk menelorkan kebijakan-kebijakan yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira besok juga menjadi ajang pembuktian bagi Mas Ganjar dan Pak Mahfud tentu saja. Seberapa besar mereka mampu menyerap aspirasi dari masyarakat ketika keliling-keliling daerah itu. Untuk kemudian disampaikan secara tepat besok. Sehingga mampu meyakinkan warga. Terus terangkan saya juga, kalau soal data segala macam ya, pasti itu dah keharusan lah, tapi juga pengalaman. Saya kira dan ini kan bisa nanti menjadi modal untuk nanti Pak Prabowo atau Mas Anies begitu untuk melawan itu. Tapi yang jelas, ada satu hal soal data lagi. Untuk menghindari tuduhan bahwa ada pasangan calon yang menyerang secara personal. Padahal ini ngomong data. Sehingga tuduhan kayak kemarin debat ketiga itu, padahal itu udah data yang benar-benar berdasarkan riset, ada data anggaran yang itu terbuka dan itu bisa diakses tapi dianggap menyerang personal. Dan malah ini, tadi juga disampaikan Pak Jokowi lagi nih, Pak Presiden sudah berpesan besok debat terakhir tidak menyerang personal. Padahal menurut catatan kami, kami tidak pernah, atau Mas Ganjar, Pak Mahfud tidak pernah menyerang personal. Mas Nahrah, pengalaman Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan waktu itu di 2016, ini akan menjadi cara untuk menyerang juga karena pasti dia punya data? Atau jangan-jangan jadi bumerang kan dipecat Pak Jokowi? Bagaimana? Pak Anies itu sebelumnya sudah diwawancari tentang dosa-dosa Anies ya, di sebuah stasiun televisi swasta. Pak Anies sudah dengan cakap menjawab itu dan tidak bisa dibantah lagi ya. Kenapa dia dipecat? Tidak ada yang bisa memastikan karena apa. Tapi pada waktu itu, ada satu peristiwa yang orang mungkin tidak tahu. Jadi Belanda itu sedang akan mengirim namanya pusaka Cakra Milik Diponegoro. Nah, kata Diponegoro sekarang kita pakai sebagai markas 01, Diponegoro 10. Akan menyerahkan pasukan Cakra ini kepada Indonesia, tetapi pas orang Belanda ini datang ke Indonesia, kan tidak memberitahu kapan ya, karena itu rahasia negara. Ya, rahasia negara. Nah, pas datang itu ternyata Pak Jokowi lagi di luar negeri. Padahal menurut informasi, Pak Jokowi yakin, nanti siapapun yang menerima pasuk senjata Cakra itu, ah dia lah yang akan memegang tambo kemimpinan setelah Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi saat itu lagi di luar negeri. Pak Anies di telepon, Pak Anies tolong wakili saya, karena saya lagi di luar negeri. Akhirnya yang menerima Pak Anies. Nah, kemungkinan besar, itu adalah salah satu yang dugaan saja ya, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam hubungan kedua belah pihak, selain juga masalah-masalah lain ya, misalkan Pak Anies itu memang dia, ya lulus-lulus saja. Mereka membongkar kasus di kementerianya sendiri, kemudian, apa namanya, memburu ya, terduga-terduga yang melakukan korupsi di kementerianya, dia buru. Termasuk apa? Memburu ijasa palsu. Jadi, ijasa palsu akhirnya menjadi isu sampai sekarang, sampai pengadilan di Solo, sampai sekarang masih berlangsung. Ini sensitif untuk tahun ini ya, tahun politik, sensitif sekali. Sidangnya belum selesai, Pak Jokowi udah mau lengser. Kira-kira gitu. Jadi untuk pengalaman, baik Pak Ganjar, Pak Anies, sama-sama pernah menjadi kepala derasal level provinsi, gubernur yang tidak dilakukan lagi. Ya tentu sangat berbeda, kosong dua kan, pengalaman yang beda. Oke. Kang Ujang, bisa ditanggapi dong dengan tiga apa ya, cara masuk untuk bermain-menyerang mungkin, apakah dari Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan itu, dia nanti akan punya data lebih unggul, bahkan juga data-data akurat juga akan dikeluarkan oleh Pak Ganjar, tapi strategi defensif dari kosong dua bisa jadi, ini juga strategi menyerang untuk mereka, supaya apa ya, simpatilah seperti apa Kang Ujang? Ya, sejatinya begini, ketika para kandidat tampil yang terbaik gitu ya, bukan hanya persoalan, tadi saya katakan tiga hal ya, yang saya katakan di awal, ada substansi, penguasaan materi, dan dalam konteks yang terakhir adalah, memprediksi pertanyaan-pertanyaan dari moderator, maupun lawan debat. Tetapi ada hal yang lebih penting, bagaimana misalkan, penyampaian itu disampaikan secara sederhana, secara lugas, secara apa namanya, by data, sehingga tadi, yang Bang BK katakan, tidak ada tuduhan-tuduhan yang personal itu, itu bagus. Nah, di saat yang sama, sejatinya, kalau ingin mendapatkan simpati publik, maka sesungguhnya yang harus didapatkan dari mereka, tiga hal yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena itu menjadi inti dalam konteks perdebatan, kalau substansinya kosong, tidak menguasai gitu ya, ataupun ketika debat itu blank, ini menjadi persoalan. Lalu kita penguasaan panggungnya tidak memuaskan, penyampaiannya juga tidak bagus, ngomongnya kemana-mana, ini juga menjadi persoalan, karena publik di seluruh Indonesia, pasti akan mengawal debat ini dengan secara serius. Yang ketiga tadi, ketika ini kan ada problem juga dalam debat itu, misalkan pertanyaannya kemana nih, ya kan capres itu, apakah nanti akan personal tadi, apa by data, atau akan mendeskreditkan, ini juga harus dijawab dengan data-data yang tentu objektif, sehingga perdebatan ini, tidak lagi dianggap oleh publik sebagai perdebatan yang tidak menarik, tapi perdebatan substantif, yang memang rakyat butuhkan. Misalkan isu pendidikan, apa itu yang paling mendasar. Misalkan kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen, kebetulan Mbak Caca, saya 17 tahun jadi dosen, bisa dicek gitu. Biasanya dosen swasta itu, kalau kita boleh curhat gitu ya, itu gajinya di bawah UMR, bisa dicek. Itu juga ada penelitian dari salah satu media. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian dari capres, bagaimana ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan tingkat pendidikan yang baik. Bahkan saya mengkritisi nih, bagaimana misalkan, sekarang pejabat itu begitu dengan mudahnya ya, mendapatkan gelar profesor kehormatan. Ini luar biasa. Ini membuat pendidikan juga rusak. Yang kedua soal ketenaga kerjaan, Mbak Caca, ini penting. Bagaimana anak muda Indonesia, hari ini hidupnya mulai galau nih. Saya tadi banyak bersentuhan dengan mahasiswa di seluruh Indonesia, kan kami mau lulus, bagaimana ya kerja agak sulit, lapangan kerja tidak terbuka. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri, bagi capres untuk mempersiapkan lapangan kerja, yang menurut saya harus dipersiapkan ke depan yang banyak. Yang ketiga soal yang paling penting soal isu kesehatan. Anak muda Indonesia termasuk pemilih di Republik ini, sangat fokus juga dengan pelayanan kesehatan di Republik ini. Karena begini, kita ini masyarakat yang rentan terkait dengan persoalan kesehatan. Memang kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita dianggap masih kuat. Tetapi dalam konteks kita masyarakat banyak yang miskin, maka kesehatan menjadi prioritas bagi capres untuk memberikan visi-visi terbaiknya untuk jangka panjang. Nah terakhir Mbak Caca, kalau kita lihat bagaimana misalkan mendapatkan simpati publik itu, ya tadi debatnya ya harus elegan itu, harus bisa pesannya sampai kepada publik. Karena sehebat apapun yang disampaikan, sehebat apapun substansi yang dikuasai, sehebat apapun penguasaan panggung, sehebat apapun misalkan mampu memprediksi jawaban daripada panelis maupun kandidat capres yang lain, tetapi kalau disampaikan yang misalkan tidak dengan baik, tidak dengan elegan, tidak dengan bagus, maka pesannya tidak akan sampai. Itu catatan saya Mbak Caca. Baik, nanti saat lagi pemirsa kita coba untuk lebih spesifik, karena memang tema besok itu cukup besar, tapi mengingat salah satu poin yang nanti akan masuk dalam tema pembahasan adalah mengenai kesehatan sosial. Mumpung memang akhir-akhir ini masalah Bansus begitu disorot, nanti kita akan bahas sesaat lagi, usah jadah berikut.